Halo Sobat Bang John, tetap kembali dengan channel Bang John 19. Kali ini Bang John akan share ke kalian gimana caranya buat sup ikan yang terkenal di Serang. Ada salah satu tempat makan atau restoran yang terkenal sekali dengan sup ikannya. Nah kali ini Bang John akan share ke kalian gimana caranya membuat sup ikan ala Bang John. Tapi tidak kalah rasanya dengan sup ikan tersebut. Saksikan, ini dia bahannya yang sudah Bang Jut siapkan. Oke, buat teman-teman Bang John, kalau untuk membuat sup ikan khas Bang John, bahan-bahan yang digunakan adalah, pertama adalah bawang bombay, kemudian ada tomat, kemudian ada daun ketumbar, dan daun jeruk yang sudah dipotong seperti ini. Selanjutnya ada juga jahe yang sudah diirin seperti ini. Ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, ada serai dua batang yang sudah Bang John siapkan. Dan tentunya Bang John kali ini, ikannya menggunakan ikan gurame yang sudah Bang John pilet dan bersihkan seperti ini. Oke, dan yang paling penting, Bang John akan pakai air daun jeruk nipis. Gimana cara buatnya? Tetap saksikan channelnya Bang John. Kali ini semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Langkah pertama yang dilakukan adalah, kita potong atau kita iris bawang merah yang sudah kita sediakan seperti ini. Terus empat siung bawang putih juga kita sudah siapkan dan iris seperti ini. Ya, teman-teman bisa mencoba ini di rumah. Jahe yang sudah Bang John bersihkan akan Bang John potong-potong seperti ini. Dan serai yang sudah Bang John bersihkan tadi, dua siung itu, akan Bang John potong kembali. Dan buat seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Agar aroma dari serai itu sendiri keluar pada saat kita rebus. Oke, cabai rawit ini, biarkan seperti ini utuh. Biarkan seperti ini utuh. Dan kita akan gunakan hanya taste-nya saja. Karena akan kalau misalnya dipotong atau diulek, itu akan meninggalkan aroma yang pedas sekali. Setelah ini terpotong, oke. Kita siapkan air panas yang sudah mendidih seperti ini, oke. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahe yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian serai, masukkan. Biarkan ini mendidih kurang lebih lima menit. Untuk mengeluarkan aroma dari bawang merah, bawang putih, serta serai. Biar mantap, maknus, jok. Kemudian, kita masukkan bawang bomba. Oke. Sepertinya aromanya sudah mulai tercium, ya. Sudah mulai tercium. Dan menimbulkan aroma yang khas. Aroma yang sedap sekali untuk buah sub ikan. Setelah itu, kita masukkan. ikan gurame atau teman-teman bisa menggunakan ikan apa saja bagaimana selera teman-teman semua, mau itu ikan kakap, mau itu ikan gurame, mau itu ikan apa namanya krapu, yang teman-teman suka, dan memang itu bagaimana teman-teman bisa teman-teman gunakan ikan tersebut apa saja, tidak mesti gurame oke sebenarnya masak sup ikan ini tidak membutuhkan waktu lama yang tadi sampai dia mendidih, kurang lebih 10-15 menit oke, ini juga sudah aromanya, sudah tercium tercium nikmat, tercium wangi hmm nanti kita akan cari orang yang akan tes makanan baklat supaya kalian percaya kalau itu rasanya manis kemudian ini cabai rawit kita masukkan dan yang terpenting kita kecilkan dulu apinya karena panas lumayan juga panas kita peras jeruk yang sudah kita siapkan tadi sambil menunggu airnya mendidih yang pasti sambil menunggu ikannya matang gini terus kita gunakan air jeruk nipis ini karena air jeruk nipis ini akan memberikan rasa yang berbeda dari sub ikan itu sendiri kalian bisa lihat resipinya di bawah oke dan share ke semua teman saudara semua agar bisa memasak sub ikan ala bangjon oke ini kita coba sium dulu ah wangi jeruknya sudah oke sekarang kita kita kasih garam kita kasih garam seujung ini dan gula gula pasir atau gula putih oke kemudian kita kasih lada putih atau lada bubuk sekarang tinggal apinya kita kecilkan agar matang sempurna dan semua rempah-rempahnya atau herbnya ini keluar dengan aroma khasnya sekarang kita coba tinggal finishing tinggal masti ikan ini matang jangan lupa kita masukkan juga daun jeruknya daun koriandernya sekarang saya akan suruh kameraman itu biar mencobain rasanya berita apa seger oh ternyata oh ternyata iya sobat bangjon jadi tanpa editan tanpa rekayasa bahwa subikan alam bangjon ini memang betul-betul seger dan mantap rasanya lihat teman-teman bisa lihat kalau kuahnya itu bening seperti ini bening banget ya bening banget dan yang pasti akan menimbulkan atau menggugah selera dari kita untuk menyantap makan baik di siang hari maupun di sore hati ada hari untuk makan siang ataupun makan malam ini sangat yambi sekali tadi bangjon informasikan juga kalau membuat subikan ini tidak memerlukan waktu lama dengan catatan kita sudah membersihkan ikannya terlebih dahulu oke dan memotongnya sesuai dengan selera kita kebetulan bangjon menggunakan gurame kalian bisa menggunakan ikan apa saja baik itu kakap merah kakap putih terus krapu maupun jindara dan sebagainya kalian bisa gunakan itu untuk membuat subikan alam bangjon ini sudah matang kita sudah membutuhkan waktu 10 sampai 12 menit untuk membuat makanan supikan alam bangjon saatnya kita pletit let's go oke ya ini supikan alam bangjon jadi teman-teman tidak usah dibersihkan atau tidak usah kita ambil serai bawang bombay cabai tapi masukkan semua karena itu bagian dari taste dimana supikan alam bangjon itu jadi yummy oke tapi tapi gimana tadi kameraman rasanya maknyos itu tanpa direkayasa ini supikan bangjon seperti ini oke tomat ini akan bangjon gunakan untuk pemanis saja seperti ini kita sirap kita sirap sekali lagi oke ini supikan alam bangjon sudah jadi kita kasih sedikit saja pemanis agar nampak ikan supikan ini alam resto oke oke sekarang waktunya kita cari orang yang untuk tes ini tes ikan tes supikan ini apakah betul-betul mantap atau memang bangjon editan tidak sama sekali ingredientnya kalian bisa lihat di description bawah seperti apa bangjon pembun memasak supikan gurame ala bangjon kita cari siapa yang akan memberikan komentarnya untuk makanan ini agar kalian yakin kalau supikan dari bangjon ini mantap eh bro ini temen saya orang yang jujur sole hormat semua orang tua gak pernah meninggalkan sholat ini temen yang bagus saya akan suruh saya akan suruh saya akan suruh dia tes makanannya rasanya seperti apa yang jujur oke siap saya coba esep ya pasti dong siap jangan dihabisin esep juga pengen dong oke siap oke tapi gue yakin sih kalau bangjon yang masak ini udah ngeri diragukan lagi ini bismillahirrahmanirrahim bila guys jadi rasanya itu seger banget sih buahnya cocok untuk dimakan pada saat siang hari atau saat cuaca hujan seperti ini cuaca di Indonesia kan iklimnya tropis tuh jadi kata hujan jadi mantep banget lah ya seger banget oke ini kata temen bangjon dia bilang wajib coba kalian boleh share video tutorial sup ikan ala bangjon ke semua temen agar kalian bisa merasakan sup ikan subscribe share like dan komen thank you bro sampai jumpa